Kami menyajikan bagian pertama dari seri berita kami, yang menceritakan tentang kehidupan beragama di Istana Presiden Recep Tayyip Erdogan, untuk informasi umat. Presiden kita, Recep Tayyip Erdogan, membuka buku-buku hadits dan memilih sebuah hadits, seperti yang dilakukannya setiap pagi ketika dia berada di istana. Kemudian dia memanggil para ulama dan membaca hadits. Abu Dawud, Doa, Hadits nomor 493. Nabi berkata, Jangan sholat di atas ranjang unta. Karena unta adalah iblis. Berdoa di kandang domba. Karena mereka adalah berkah. Setelah selesai membaca hadits, dia berteriak. Wahai ulama, wahai ulama, bagaimana penjelasannya? Setelah itu, orang dengan janggut terpanjang dan penyamaran pendeta paling aneh mulai berbicara. Unta adalah orang-orang iblis. Karena ketika unta melihat iblis, ia mengibaskan ekornya dan berjalan seperti kepiting dengan kebahagiaan. Kemudian unta itu meludah seperti lama di depan orang mukmin pertama yang dia temui. Dia menyimpan dendam terhadap para pendeta dan menendang pantat mereka. Unta adalah hewan yang sangat tidak terhormat dan kafir. Tempat unta adalah di neraka seperti setiap orang yang tidak percaya. Di kuali di sebelah orang yang tidak percaya juga dikenal sebagai abu jahal, yang tempatnya di neraka. Oleh karena itu, sholat tidak dilakukan di atas tempat tidur unta. Apakah boleh sholat di atas sofa unta? Tidak diperbolehkan juga. Di sisi lain, karakter domba seperti karakter orang percaya. Sholat di kandang domba adalah keutamaan karena domba adalah sahabat Allah. Dengan kata lain, di mana tidak ada masjid, maka kandang domba adalah masjid. Dalam situasi seperti itu, adalah wajib untuk berdoa di kandang domba. Domba adalah salah satu makhluk yang paling dihormati baik di sisi Allah maupun di mata para ulama, dengan perangai dan tabiatnya. Seperti yang dikatakan hadits, berdoa di kandang domba membawa berkah dan kelimpahan. Mendengar pernyataan ini, Recep Tayyip Erdoğan memerintahkan agar semua unta di lumbung istana dibunuh dan 5.000 domba termahal dibawa dari Argentina dan ditempatkan di istananya guna mengakhiri mahalnya biaya hidup di tanahnya dan meningkatkan kesuburan. Setelah itu, dia mulai melakukan setiap doa yang dia lakukan tanpa berjamaah di antara domba-domba. Menurut rumor, sebagai kriteria menggembalakan tiga domba atau kambing dianggap cukup untuk menjadi seorang negarawan, orang-orang di kampung halamannya dan suku istrinya berdoa dan menampilkan tarian tradisional Timur Tengah dengan gembira karena kemungkinan besar mereka akan mengirim setidaknya 1.666 negarawan ke istana. Demi Allah, Presiden Recep Tayyip Erdoğan memberi makan domba-dombanya dengan anggrek khusus yang didatangkan dari perusahaan salah satu kerabatnya di Belanda. Presiden Recep Tayyip Erdoğan, yang telah memulai kembali kehidupan desanya di kota bersama istrinya, hidup bahagia sampai pemilihan berikutnya atau pemberontakan berdarah rakyat yang dihancurkan oleh kelaparan dalam waktu dekat, meskipun wabah domba Patagonian di istana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!